Intro Kasus BLBI yang melibatkan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto semakin memanas. Tommy merasa tidak memiliki utang BLBI kepada pemerintah. Di sisi lain, Satgas BLBI mengklaim Tommy memiliki utang. Bahkan, Satgas BLBI sudah melakukan penyitaan aset milik Tommy maupun PT Timur Putra Nasional. Perseteruan antara Satgas BLBI dan Tommy Soeharto bermula saat pemanggilan penyelesaian hak tagi negara dana BLBI pada Kamis 26 Agustus 2021. Tommy menjadi salah satu pihak yang terkait dengan BLBI. Hal ini tertuang penetapan jumlah piutang negara pada 24 Juni 2009 sebesar 2,61 triliun rupiah. Dalam hal saudara obligator atau debitur tidak memenuhi kewajiban penyelesaian hak tagi negara, maka akan dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tulis Satgas dalam pengumuman tersebut yang dikutip Senin 23 Agustus 2021. Satgas meminta Tommy dan Tutut yang juga tersandung BLBI untuk bersikap kooperatif. Hal tersebut disampaikan kepada kuasa dari Tommy dan juga Tutut. Jika tidak kooperatif, Satgas mengancam akan memisahkan keduanya sesuai peraturan yang berlaku. Satgas BLBI pun akhirnya menyita sejumlah aset Tommy yang terkait dengan BLBI, yaitu sebanyak 4 bidang tanah di kawasan Karawang. 4 bidang tanah yang disita yaitu tanah di Kamojing dengan luas 518.870 meter persegi atas nama PT Timor Industri Komponen, tanah Kamojing dengan luas 30.125,526 meter persegi atas nama PT Kia Timor Motors. Kemudian tanah di Cikampek Pusaka dengan luas 10.985,15 meter persegi atas nama PT Kia Timor Motors, dan tanah di Kalihurib dengan luas 98.896,7 meter persegi atas nama PT Kia Timor Motors. Seluruh aset yang disita akan dilelang pemerintah dengan total taksiran nilai limit dari aset tersebut adalah 2,4 triliun rupiah dan uang jaminan 1 triliun rupiah. Namun, setelah adanya penyitaan, Tommy Soeharto merasa tidak memiliki utang BLBI dan membantah jika sejumlah asetnya telah disita oleh Satgas BLBI. Tommy justru tampak santai menanggapi rencana lelang aset yang disita. Dirinya menunggu pelelangan yang akan berlangsung pada bulan depan. Gak ada penyitaan, orang gak ada utangnya kok, ujar Tommy, dilansir dari Tempo.co, Jumat 17 Desember 2021. Sekedar informasi, lelang aset Tommy Soeharto itu akan dilaksanakan pada Rabu, 12 Januari 2022. Batas akhir penawaran ditetapkan pada pukul 12.00 WIB sesuai waktu server. Alamat web lelang dapat diakses di www.lelang.go.id sedangkan tempat lelang langsung berada di KPKNL Purwakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!